Selalu ada fenomena alam yang menarik di Eropa, kali ini di Jukan, Norwegia yang merupakan kota tanpa cahaya matahari. Meski matahari bersinar terik, kotanya akan tetap gelap. Mengapa bisa gitu? Kota Jukan masuk dalam kawasan telemak, tepatnya di lembah di kaki Gunung Gaustatopen, jarak dari kota Oslo. Ibu kota Norwegia kesana sekitar 2 jam 30 menit, Jukan. Sebenarnya kota industri dan bukan kota wisata, namun, Jukan selalu bikin traveler penasaran, bukan karena bentang alam, sejarah ataupun budaya. Melainkan karena fenomena berupa kota ini tidak terkena cahaya matahari, seperti yang dikutip detik.com dari situs resmi Visit Norway. Fenomena tersebut terjadi selama 6 bulan dalam setahun. Dari sekitar bulan September sampai Maret, kalau musim dingin tiba, sebenarnya matahari muncul saat itu tapi cahayanya tidak sampai ke kotanya. Mengapa bisa gitu? Jawabannya adalah karena lereng-lereng curam dan pegunungan yang mengepung kotanya. Uniknya saat musim-musim lain, cahaya matahari justru bisa menyinari kotanya. Mungkin, gara-gara posisi mataharinya saja. Di tahun 1913 pendiri kota Jukan, Sam Eide memiliki ide cemerlang. Dia yang kasihan melihat warganya karena tidak bisa merasakan sinar matahari. Lantas merancang pembuatan cermin raksasa di atas gunung. Dari cermin itulah nantinya terpantul cahaya matahari. Namun sayang ide dari Sam Eide tidak dapat realisasikan karena faktor biaya. Teknologi yang juga belum canggih, membuatnya harus gigit jari. Para penduduk pun harus rela naik gondola ke atas lereng gunung kalau mau kena cahaya matahari. Lalu selanjutnya di tahun 2013. Salah seorang warga yang bekerja di pembangkit hidroelektrik, Martin Anderson punya ide cemerlang. Dia membuat tiga cermin khusus berukuran 17 meter persegi dan diletakkan di atas lereng gunung setinggi 450 meter. Cerminnya menggunakan metode heliostat. Heliostat adalah salah satu cara baru untuk memanfaatkan sinar matahari sebagai penerangan. Tetapi, itu tidak mengkonversi panas menjadi energi listrik melainkan hanya memanfaatkan sinar matahari untuk dipantulkan ke dalam sebuah ruang sebagai penerangan. Cahaya matahari yang terpantul dari cermin-cermin tersebut bisa menerangi kota seluas 600 meter persegi, tentu. Hal ini jadi kabar gembira bagi penduduk setempat yang bisa bersantai tanpa harus capek-capek naik ke lereng gunung. Anderson menggelontorkan dana sampai 5 juta nok atau sekitar rep 8 miliar. Kabarnya, uang sebanyak itu didapatkan dari hasil sponsor dan bantuan pemerintah. Anderson pun diganjar penghargaan dan dieluk-elukan penduduk setempat. Nama untuk penemuannya itu adalah Tesun Mirror. Kota Jukan sendiri dihuni oleh sekitar 3.500 penduduk walau sudah mendapat pantulan cahaya matahari. Tetap saja suasana kotanya sedikit gelap seperti malam, pengalaman unik yang bisa didapatkan saat traveling ke Norwegia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!